Hari pertamanya karena sekolahnya jauh pemirsa, ini sekolahnya di Purwakarta, jadi anaknya masuk SD, tapi ibunya gak ngantar karena ibunya di Jakarta, ini kok bisa jauh kayak begini ya. Nah bagaimana sih ceritanya langsung saja berikut VEGA. Hari libur lebaran telah usai, pada Senin kemarin aktivitas kembali berjalan normal seperti biasa. Tahun ajaran baru pun telah dimulai, berbagai cerita mewarnai hari pertama masuk sekolah, salah satunya datang dari VEGA Darwanti. Bila biasanya para orang tua terlihat repot mengantar dan memanisang anak hingga jam pulang sekolah, namun hal itu tak dirasakan oleh VEGA. Pasannya di tahun ajaran baru ini, putra sulungnya Raska Atmadeva Senjaya yang baru masuk sekolah dasar, memilih untuk bersekolah di Purwakarta mengikuti sang ayah Dema Sani Senjaya yang bekerja di sana. Jadi alhamdulillah Raska udah sekolah, dan kebetulan karena suamiku pengen banget Raska sekolahnya di Deket Ayahnya, di Purwakarta, jadi sekolahnya di sana, di Purwakarta gitu. Karena kemarin kan TK di Jakarta, jadi suamiku pengen ngurusin anak laki-lakinya banget nih gitu. Di sana di Purwakarta, kebetulan kan juga memang di sana ada sekolah Islam yang bagus, di sini juga banyak, tapi memang ayahnya pengen di sana, dan di sana ada sekolah yang bagus, jadi sekolahnya di sana gitu. Dan kemarin hari pertama sekolah gitu. Raska ya excited banget gitu, dia semangat banget dan apa ya, ini kan masuk sekolah yang benar-benar serius. Kalau kemarin kan TK mungkin hanya sekedar ya bermain dan lain-lain, nah ini kan udah mulai belajar nih. Hari pertama sih kemarin dia cuma sampai jam 10 ya, karena biasanya perkenalan, perkenalan sama guru-gurunya, kakak kelasnya gitu-gitu. Nah hari ini, hari swasta dia sudah mulai full belajar sampai jam setengah satu. Biasanya kalau pagi tuh kegiatan di sekolahnya, sholat duha bareng, jamaah, terus nanti sebelum pulang ke rumah, sholat zuhur bareng-bareng lagi, nanti gantian yang jadi imam siapa. Kayak gini gitu, insya Allah tenang sih gitu. Mengantar anak dan menemannya hingga pulang sekolah, rupanya sudah pernah dilakukan Vega sejak Raska memasuki taman kanak-kanak. Meski di tahun ini Vega harus rela tak bisa mengantar sang buah hati di hari pertama sekolah. Namun Vega mengaku masih terus mematau perkembangan Raska dengan selalu rutin berkomunikasi via telepon. Kebetulan kemarin juga memang dari jamannya Raska sekolah TK, itu tuh satu bulan full kita tungguin, kita temenin gitu. Jadi sebenarnya bukannya, kan ada yang bilang udah lah jangan gitu, bundanya, ayahnya ayo pulang jangan manja katanya gitu, anaknya biar berani. Sebenarnya kalau menurut aku, dengan orang tua nganterin anak ke sekolah itu bukan cuma sekedar kita manjain anak gitu. Tapi itu membuat anak jadi lebih percaya diri, bikin rasa bangga bahwa orang tuanya nemenin loh sekolah di hari pertamanya, sampai satu bulan ke depan kalau menurut aku gitu. Tapi kan memang banyak orang tua yang sibuk punya aktivitas masing-masing. Tapi lebih baik kalau aku sih berpikir itu prioritas. Nah kebetulan aku sendiri juga kemarin hari pertama memang gak nemenin anakku sekolah sih gitu, karena aku kebetulan jauh-jauh hari udah ada schedule di Jakarta. Dan kebetulan suamiku bilang kalau misalnya urusan anak, ya itu orang tua, jadi kerjasama gitu. Begitu aku gak bisa pasti suamiku yang ayahnya yang nemenin. Iya, iya pasti sih dia suka bilang bunda, pokoknya aku pengennya dijemput sama bunda gitu. Terus aku maunya diantrin sama bunda sekolah gitu, jadi aku bilang iya maki bunda antarinya. Cuman sama ayah suka diledekin, enggak gak usah, gak usah apa, sama ayah aja, sama ayah aja gitu. Karena ya jadi kayak bukan rebutan ya, maksudnya kita emang banget sayang ke anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya untuk ngurusin anak tuh kadang suka, udah aku aja, udah kamu gak usah aku aja gitu. Jadi rebutannya justru pengen ngurusin anak gitu. Terpisah jarak dengan suami dan anak cukup membuat Vega diterpah perasaan rindu yang luar biasa. Maka tak heran, bila memiliki waktu libur meski hanya beberapa hari, tak jarang wanita 30 tahun ini memilih untuk rela bulak-balik Jakarta Purwakarta, demi bisa bertemu dengan suami dan anak tercinta. Oh enggak, kalau Raska kan stay-nya di sana. Nah, jadi kan suamiku memang prakteknya di Purwakarta. Jadi Raska tinggal di sana, weekend, kita udah rencana sih weekend ke Jakarta. Karena ya kayak utinya sama aku enggak pasti kangen gitu. Nah, aku kebetulan sekarang juga ya aku ada beberapa program, tapi memang gak full juga setiap hari gitu ya. Paling seminggu ya 4-5 hari. Jadi misalnya beberapa harinya aku tetap bisa nganterin anak ke sekolah gitu. Kesulitannya sih paling ya itu. Jadi kalau misalnya kemarin di Jakarta kan misalnya jadwal syutingnya agak siang, aku pagi masih bisa nganterin gitu ya. Tapi suamiku memang full, enggak pernah bisa kan. Karena suamiku tuh praktek Senin sampai Jumat waktu TK. Jadi memang enggak pernah punya waktu buat temenin Raska ke sekolah gitu. Nah, sekarang mungkin karena dia dendam gitu ya, pengen banget gitu ngurusin anaknya banget. Jadi ya Raska-nya ditahir ke Purwakarta. Nah, cuman akunya yang terbatas karena sebenarnya walaupun deket Jakarta-Purwakarta kan cuma satu setengah jam. Tapi ya kalau misalnya Selasa nih, aku syuting misalnya cuma sampai hari Kamis, hari Jumatnya libur, aku udah langsung balik walaupun malam ke sana buat nganterin Raska gitu. Karena gak tau ya, aku sih percaya banget bahwa apa ya, dengan hadirnya orang tua di sekolah, bikin anak makin tenang, makin ngerasa disayang sama orang tuanya. Banyak orang tua yang sibuk punya aktivitas masing-masing. Tapi lebih baik kalau aku sih berpikir itu prioritas. Nah, kebetulan aku sendiri juga kemarin, hari pertama memang gak nemenin anakku sekolah sih gitu. Karena aku kebetulan jauh-jauh hari udah ada schedule di Jakarta, dan kebetulan suamiku bilang kalau misalnya urusan anak, ya itu orang tua, jadi kerjasama gitu. Begitu aku gak bisa, pasti suamiku yang ayahnya yang nemenin. Ya, ya pasti sih, dia suka bilang bunda, pokoknya aku pengennya dijemput sama bunda gitu. Terus aku maunya dianterin sama bunda sekolah gitu. Jadi aku bilang, iya, nanti bunda anterin. Cuman sama ayah suka diledekin. Enggak, gak usah, gak usah, sama ayah aja, sama ayah aja gitu. Karena ya jadi kayak bukan rebutan ya, maksudnya kita emang banget sayang ke anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya untuk ngurusin anak tuh kadang suka, udah aku aja, udah kamu gak usah, aku aja gitu. Jadi rebutannya justru pengen ngurusin anak gitu. Terpisah jarak dengan suami dan anak cukup membuat vega diterpa berasaan rindu yang luar biasa. Maka tak heran, bila memiliki waktu libur meski hanya beberapa hari, tak jarang wanita 30 tahun ini memilih untuk rela bulak-balik Jakarta Purwakarta demi bisa bertemu dengan suami dan anak tercinta. Oh enggak, kalau Raskah kan stay-nya di sana. Jadi kan suamiku memang prakteknya di Purwakarta. Jadi Raskah tinggal di sana, weekend, kita udah rencana sih weekend ke Jakarta. Karena ya kayak utinya sama aku enggak pasti kangen gitu. Nah aku kebetulan sekarang juga ya aku ada beberapa program, tapi memang gak full juga setiap hari gitu ya. Paling seminggu ya 4-5 hari. Jadi misalnya beberapa harinya aku tetap bisa nganterin anak ke sekolah gitu. Kesulitannya sih paling ya itu. Jadi kalau misalnya kemarin di Jakarta kan misalnya jadwal syutingnya agak siang, aku pagi masih bisa nganterin gitu ya. Tapi suamiku memang full, gak pernah bisa kan. Karena suamiku tuh praktek Senin sampai Jumat waktu TK. Jadi memang gak pernah punya waktu buat nemenin Raskah ke sekolah gitu. Nah sekarang mungkin karena dia dendam gitu ya, pengen banget gitu. Aku ngurusin anaknya banget, jadi ya Raskahnya ditarik ke Purwakarta. Nah cuman akunya yang terbatas karena sebenernya walaupun deket Jakarta-Purwakarta kan cuma satu setengah jam. Tapi ya kalau misalnya Selasa nih, aku syuting misalnya cuma sampai hari Kamis, hari Jumatnya libur. Aku udah langsung balik walaupun malam ke sana buat ngempet-ngempetin nganterin Raskah gitu. Karena gak tau ya, aku sih percaya banget bahwa dengan hadirnya orang tua di sekolah, bikin anak makin tenang, makin merasa disayang sama orang tuanya. Ini luar biasa sekali ya, pembiasa sebuah potret keluarga yang memang benar-benar harmonis dan saling membantu gitu. Walaupun sekarang mungkin jarak terpisahkan, tapi itu tidak menjadi masalah. Itu tetap aja bisa saling membantu, memberikan kasih sayang, terus juga mengantar. Vega juga dari Jakarta bisa datang ke Purwakarta untuk mengantar. Oh ini luar biasa banget ya. Suaminya juga, enggak aku mau, pokoknya aku mau menjadi bapak yang juga mengantar anak sekolah. Tapi memang sangat nikmat loh bisa mengantar anak sekolah, bukan karena anaknya juga masih kecil, karena anaknya sampai besar aja kayaknya masih suka diantar dan juga dijemput. Itu memang punya kenikmatan sendiri, kita mendukung pendidikannya, bisa nanya langsung. Terus juga memang dia bisa berasa kalau kita sayang banget sama anak. Ah, yaudah susah-susah buat Vega dan juga suami. Dan selanjutnya ada kebahagiaan juga dari Syarur Gunawan, di mana katanya habis membawa anak-anaknya liburan. Nah, liburannya kemana ya? Kalau pengen tahu, saat lagi tetap di Inset Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!